Kita lanjutkan pembacaan kitab Kitab Bidayah Terhidayah Terjemahan Di halaman 194 Ya, halaman 194 Di nomor Nomor berapa? Nomor 11 ya? Sudah dibaca atau belum? Belum ya? Sudah ya? Berterima kasih kepada sahabatnya atas segala kebaikannya Jadi sekecil apapun kebaikan seseorang itu Maka kita patut mengucapkan terima kasih Jadi jangan tunggu kebaikan yang banyak Baru kita ucapkan terima kasih Tapi sedikit apapun Kebaikan yang diberikan oleh sahabat kita Itu adalah tanda dia itu Dia itu perhatian sama kita Dia itu masih memperhatikan kita Jadi balasan daripada perhatian mereka itu Adalah dengan ucapan terima kasih Ya, dengan ucapan terima kasih Walaupun kalimat itu cuma ringan Terima kasih itu adalah kalimat yang sangat ringan sekali Yang kita tidak rugi untuk mengeluarkannya Yang kita tidak membutuhkan akan satu biaya yang sangat besar sekali Sehingga kita itu baru bisa mengucapkan kalimat terima kasih Tidak Tapi satu kalimat yang sangat simpel sekali Tapi pengaruhnya sangat banyak sekali Pengaruhnya itu Ucapan terima kasih itu Itu akan mempengaruhi bagi orang yang kita ucapkan terima kasih Itu ucapan itu akan mempengaruhi Walaupun mereka tidak mengharap ucapan terima kasih Tapi kita sebagai orang yang mana dikatakan oleh Nabi Orang yang mana dia tidak bersyukur atau tidak berterima kasih kepada manusia Dia tidak dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah Ya, ya, ya Itu, itu Nah, inilah Jadi sekecil apapun kebaikan Sekecil apapun kebaikan yang kita dapat Dari orang yang kita temani Orang yang kita sahabati Apalagi orang yang memberikan ilmu kepada kita Itu kita ucapkan terima kasih Itu Imam Syafi'i Imam kita Imam madhab kita yang kita selalu sholat Beribadah Itu kebanyakan menurut madhab Imam Syafi'i Ini Imam Syafi'i ini Itu mempunyai murid Mempunyai murid Murid beliau ini Selama 40 tahun Itu selalu mendoakan Imam Syafi'i Murid beliau ini Imam juga Imam juga Artinya Orang yang alim Orang pembesar daripada orang alim Ini selama 40 tahun Mendoakan Imam Syafi'i Allahumma firli walis Syafi'i Ya Allah ampuni saya Dan Imam Syafi'i Itu Nah Inilah yang mana pentingnya sekali Kita itu mengucapkan terima kasih Hal jazza'ul ihsan Dibawa kemana-mana Ya Kita ini sebagai laki-laki Ya enak aja Ya Yang istri kita itu Masya Allah Ke kanan tidurnya susah Ke kiri tidurnya susah Mau tiarap Apalagi Ya kan Orang hamil Sembilan Hamil tujuh bulan Mau tiarap Bagaimana Coba kita bayangkan Kemana Dibawa Saking Coba kita bayangkan Orang tua kita Nah Inilah dikatakan oleh Allah SWT Bahwa Kita itu bersyukur Kepada kedua orang tua kita Bersyukur atas Da'at yang Allah berikan Kita ini memiliki orang tua Dan orang tua kita Membuat baik kepada kita Ini sangat-sangat Berterima kasih Maka kata Kata Nabi Sangat rugi sekali Sangat rugi sekali Bagi orang Yang dia itu Mendapati orang tuanya Masih hidup Tapi Dia tidak Berbakti kepada Kedua orang tuanya Sangat rugi sekali Kenapa? Karena ada Disitu Jimat Nah Jimat bahasa karak Artinya Kalau kita mau sukses Ini Ada 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 Jimat yang masih hidup Sama kita Artinya bukan Jimat itu dalam Artian itu Murahan Ini adalah Kalau kita berbuat Baik kepada orang tua kita Kita akan sukses Tinggal kita minta doa Saja sama orang tua kita Tinggal kita minta doa Sama ibu kita Tinggal kita minta doa Sama ayah kita Beliau mengangkat kedua tangan Memohon Meminta kepada Allah Allah kabulkan doa beliau Kita akan jadi sukses Itu Jadi kesukseskan kita ini Bukan dengan sebab usaha kita Ibu bapak Artinya saya Sukses Saya jadi guru di SD Bintang Saya jadi pengusaha Di mana Saya menjadi pegawai Di mana Saya menjadi karyawan Di mana Itu bukan usaha kita 100% Ada orang-orang Yang di belakang kita itu Yang dia menangis Setengah malam Yang dia mengangkat tangan Dia berdoa kepada Allah Memohon kepada Allah Untuk kebaikan diri kita Itu yang perlu kita ucapkan Terima kasih Kata Di dalam satu Perkataan Seandainya kita ini Membawa Ibu kita Kita gendong Ibu kita Untuk menunaikan Ibadah haji Ini di dalam Pembandingan ini Artinya Ada anak Yang dia ini Menggendong Anggaplah disini Ada anak Habibi Ngangkat Apa namanya Ngangkat Abahnya Rajidi Ngangkat dari sini Sampai ke Mekah sana Digendong Kemudian Tawab Tujuh kali Sa'i Tujuh kali Kemudian lagi hukum Di Padang Arafah Dari Minak Muzalipah Padang Arafah Jalan kaki Gendong Apakah itu bisa Membalas kebaikan Kedua orang tua kita Untuk kita Tidak Itu masih kecil Kebaikan orang tua Kita itu Itu lebih besar Daripada yang tadi Kita kerjakan tadi Ya Ini yang Coba Itulah kebaikan Nah Maka Itu yang pertama Allah Sangat Di dalam ayat Al-Quran Banyak sekali Tentang bagaimana Kita bersyukur Kepada Allah Kemudian kita bersyukur Kepada kedua orang tua kita Nah Orang tua kita itu Ada tiga Adalah orang tua Yang melahirkan engkau Artinya ayah dan ibu kita Itu orang tua kita Kemudian yang kedua Adalah Alladhi Zawajta Bintahu Adalah orang tua kita itu Adalah Yang mana kita nikahi Anaknya Anak perempuannya Itu adalah orang tua kita Kalau bahasanya kita itu Apa? Mertua Kalau bahasa banjarnya Bintuha Itu Bintuha Itu itu yang Yang orang tua kita Yang ketiga Alladhi Allamaka Orang tua kita itu adalah Orang yang mengajari kita Itu yang Yang mana Yang kita ucapkan Terima kasih Nah Nah sehingga disinilah Ini besok Hari Jumat Tanggal berapa Ibu Bapak Besok Tanggal Tanggal hijriahnya itu Tanggal berapa besok Sembilan Yang kita kenal dengan Tasu'ah Dengan kita kenal Tasu'ah Yang setelahnya Lusaknya Hari Sabtunya Tanggal 10 Nah 10 itu Kita kenal dengan Hari Asyurah Hari Asyurah Jadi orang Jawa itu Mengatakan Tanggal satu surah Dua surah Karena mengambil dari kalimat Asyurah Ya Asyurah tadi Gitu Nah Disini Ketika Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Datang ke kota Madinah Kita hubungkan dengan Ucapan terima kasih tadi Ketika Nabi datang Ke kota Madinah Sama rombongan Para sahabat beliau Melewati kampung Mudah-mudahan Semua yang ada disini Mudah-mudahan Bisa berziarah ke Madinah Dan berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Amin Dan yang menonton Disini juga Yang menonton Dari PKTV Maupun yang ada Di video sosial Mudah-mudahan Allah Mudahkan Untuk berziarah Kemakam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini Datang Nabi Ke Madinah Melewati Kampung Kampung Yahudi Karena di Madinah Itu tidak semua Orang yang Yang zaman dulu Itu tidak semua Orang Muslim Ada kampung-kampung Yang disitu Ada Ada kaum Yang penghuninya Adalah Yahudi Maka Nabi Maka Nabi melihat Di kampung itu Orang Yahudi itu Semuanya Kebanyakannya itu Mereka berkuasa Ya mereka Mereka berkuasa Nabi pun bertanya Kenapa Kalian ini Berkuasa Maka orang Kampung itu Menjawab Pertanyaan Nabi Apa Kata orang Kampung ini Kami ini Berkuasa Karena pada hari ini Hari Hari Ashura itu Itu adalah hari Itu adalah hari Yang mana Allah selamatkan Nabi Allah Nabi Musa Jadi kenal Musa Bukan utah Musa Nabi Musa Ya kan Nabi Allah Musa Itu Diselamatkan Pada hari Ashura Dari mana Dari Kejaran Piraun Dari kerjaan Piraun Ini kan disini Piraun Dari belakang Mengejar Pasukan Mengejar Rombongan Nabi Musa Di depan Ada Lautan Ada Ada air Lautan Yang sangat Sangat Dalam Sekali Mau Mau Mundur Ada musuh Mau Maju Ada Lautan Maju Mundur Nah Maka disinilah Semua Usaha Manusia Artinya Sudah Usaha Lari Sudah Menghindar Daripada Kecelakaan Sudah Menghindar Daripada Kebinasaan Sudah Menghindar Daripada Artinya Menghindar Daripada Musuh Sudah Artinya Nabi Musa Ini lari Juga Ada Usaha Ada Usaha Cuma Mentoknya Itu Di lautan Mentoknya Itu Di pinggir Laut Tidak Bisa Lagi Nyeberang Maka Disinilah Nabi Musa Dengan Kekuatan Tawajud Dengan Kekuatan Batin Beliau Dengan Kekuatan Apa Bahasanya Spiritual Beliau Masya Allah Ada Power Ada Kekuatan Yang Ada Dalam Beliau Yang Mana Beliau Sudah Usaha Tiga Satu Usaha Lagi Itu Adalah Tawajuh Hati Kepada Allah Maka Allah Pun Memberi Jalan Disuruh Usaha Apa Usahanya Kata Allah Pukul Kan Nabi Musa Itu Biasanya Pake Tongkat Pukul Tongkatmu Ke lautan Kalau Saya Pukul Tongkat Ini Ke Lantai Patah Ini Apa Namanya Nabi Musa Disuruh Pukul Pukulan Pertama Enggak Tebelah Cuma Apa Namanya Masuk Aja Tongkatnya Air Pun Muncerat Enggak Tebelah Yang Kedua Enggak Tebelah Yang Ketiga Sama Sampai Kesembilan Dan Yang Kesepuluh Maka Disitulah Nabi Musa Langsung Membaca Salawat Kepada Nabi Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alih Wassalam Allah Masyudi Alayhi Sayyidina Muhammad Maka Tebelah Lautan Yang 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 Mana Lautan Itu Secara Logika Nih Kita Ini Secara Logika Terus Itu Logikanya Itu Enggak Bakalan Bisa Membuat Jalan Tol Membuat Jalan Tol Artinya Lautan Misalnya Ada Kita Ini Dari Tanjung Laut Sampai Ke Berbas Bisa Kita Jalani Aja Enggak Naik Kapal Enggak Laku Lagi Nanti Kapal Tantai Ida Artinya Bisa Ada Orang Yang Bisa Memukul Lautan Kemudian Bisa Dijadikan Jalan Itu Secara Logika Enggak Diterima Bohong Itu Dusta Itu Beritanya Terlalu Tapi Logika Itu Terbantahkan Dengan Memang Ada Kenyataan Bahwa Lautan Itu Terbelah Maka Allah Pun Selamatkan Rombongan Nabi Musa Melewati Lautan Dengan Selamat Tanpa Ada Sedikitpun Basah Sedikitpun Baju Itu Tidak Ada Apalagi Tenggelamkan Basah Baju Beliau Aja Tidak Ada Yang Baju Rombongan Ini Tidak Ada Apalagi Tenggelamkan Setelah Sampai Keseberang Sana Para Pasukan Daripada Piraun Pun Ikut Juga Nyebrang Tapi Di Pertengahan Itu Langsung Allah Kembalikan Lautan Itu Menjadi Lautan Yang Biasa Kemudian Menenggelamkan Semua Pasukan Piraun Dan Piraun Yang Tenggelam Hari Apa Itu Hari Asyur Hari Asyur Maka kaum Yahudi Karena Nabi Musa Ini punya Umat Namanya Yahudi Nah Kaum Yahudi Ini pun Berterima kasih Berterima kasih Bahwa Pada hari itu Diselamatkan Nabi Musa Maka Ucapan Ungkapan Ungkapan Dan Ucapan Terima kasih Itu Dengan Mereka Berpuasa Dengan Mereka Berpuasa Ya kan Jadi Ungkapan Terima kasih Itu bukan Artinya Ucapan Terima kasih Itu Dengan Sesuatu Apa Gitu Ucapan Terima kasih Itu Rasa Syukur Itu Banyak Bentuknya Kayak Kita Ngadakan Malam Ini Itu Ucapan Dan Ungkapan Rasa Cinta Kita Kepada Nabi Bahwa Nabi Itu Lahir Di Muka Bumi Ini Itu Ungkapan Kita Dengan Kita Bentuk Membaca Selawat Kepada Nabi Muhammad Ada Yang lain Lagi Itu Masing-masing Maka Mereka Berpuasa Langsung Kata Nabi Kita Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Kata Nabi Kami Ini Yang Lebih Berhak Atas Nabi Musa Daripada Kalian Maka Seketiga Itu pun Nabi Langsung Mengatakan Idar Indin So'im Maka Pada Saat Itu Nabi Pun Berpuasa Kenapa Karena Mensyukuri Atas Selamatnya Nabi Musa Dari Kepungan Dari Kejaran Piraun Dan Daripada Lautannya Yang Akan Menenggelamkan Maka Nabi Berpuasa Walaupun Itu Adalah Nabi Yang Sebelum Beliau Tapi Beliau Bersyukur Ada Ada Orang Yang Terdahulu Daripada Beliau Diselamatkan Sama Allah Beliau Bersyukur Dengan Berpuasa Dengan Berpuasa Maka Nabi Pun Berpuasa Pada Hari Asyura Dan Mempunyai Cita-cita Kata Nabi Law Isna Sanah Mukbil Dalam Bahasanya Kalau Seandainya Saya hidup Masih Pada Tahun Depan Seandainya Saya hidup Pada Tahun Depan Lagi Saya Ketemu Akan Hari Asyura Maka Saya Akan Kuasa Tanggal Sembilan Maka Saya Akan Berpuasa Tanggal Sembilan Maka Nabi Pun Mengajukan Dan para Ulama Kita Mengajukan Untuk Kita Berpuasa Pada Tanggal Sembilan Dan Tanggal Sepuluh Jadi Tasuhah Dan Asyura Tasuhah Dan Asyura Nah Apa Padilahnya Padilahnya Kita Biasa Kita Cari Apa Padilah Daripada Kita Berpuasa Di Hari Asyura Maka Padilahnya Itu Yang Pertama Menghapus Dosa Tahunan Jadi Dosa Itu Dihapus Oleh Allah Atau Kesalahan Itu Dihapus Oleh Allah Setahunan Bukan Cuma Itu Allah Akan Mencatat Kebaikan Kita Setahunan Kesalahan Dihapus Dicatat Kebaikan Coba Jadi Umatnya Nabi Ini Enak Bapak Ibu Kita Ini Sudah Enak Kalau Umat Sebelum Kita Ini Kalau Ada Najis Dipotong Baju Ini Kena Najis Misalnya Kencing Ini Baju Dipotong Kita Tidak Kita Kita Ditinggal Cuci Aja Zaman Dulu Ibadahnya Itu Satu Dibalas Satu Kalau Tidak Kita Tidak Satu Dibalas Sepuluh Kita Selawat Satu Kali Dibalas Sepuluh Kali Selawat Sepuluh Rahmat Yang Allah Kasihkan Namah Coba Ini Satu Hari Kita Puasa Sama Dengan Kita Berkuasa Setahunan Tapi Jangan Saya Satu Bulan Ramadan Tidak Puasa Karena Sudah Setahunan Dibcatat Oh Salah Bukan Itu Pahamannya Pahamannya Itu Pahala Satu Tahun Kita Berkuasa Kita Dapat Tambah Lagi Kita Puasa Senang Kamis Gitu Nah Itu Pahalanya Besar Sekali Oleh Sebab Itu Maka Kita Dianjukan Untuk Berkuasa Dianjukan Untuk Berkuasa Kemudian Puasa Asura Ini Dan Puasa Tasura Ini Bisa Dikabung Ibu Ibu Biasanya Yang Puasa Ramadannya Ada Bolong 7 Hari Itu Bisa Besok Dikodok Jadi Pertama Saya Puasa Besok Hari Mengkodok Yang Pertama Itu Niatnya Mengkodok Dulu Yang Wajib Dulu Mengkodok Puasa Ramadhan Yang Telah Lewat Kemudian Saya Puasa Hari Tasura Dapat Pahala Dua Asura Begitu Dapat Dua Sudah Dua Hari Sisa Lima Hari Lagi Lima Hari Nanti Puasa Kamis Selesai Tujuh Hari Kodok Karena Puasa Itu Wajib Kodok Puasa Yang Ketinggalan Yang Tujuh Hari Ibu Datang Bulan Itu Wajib Di Kodok Mengkodok Itu Boleh Digabung Dengan Puasa Sunnah Tadi Tapi Saratnya Niatnya Itu Diutamakan Atau Didulukan Akan Niat Yang Wajib Baru Niat Yang Sunnah Itu Kemudian Ungkapan Terima Kasih Itu Di Hari Asura Ini Kita Dianjukan Untuk Tawsi'ul Riyal Tawsi'ul Riyal Itu Artinya Biasanya Kalau Hari Hari Ini Kita Makan Ikan Kering Ya Kan Maka Pada Hari Asura Itu Ya Kita Lebihin Makan Apa Namanya Makan Cotok Makassar Ya Kan Nah Pokoknya Bahasanya Itu Pada Hari Asura Itu Kita Luaskan Rezeki Rezekinya Itu Untuk Anak Dan Istri Kita Ini Ini Bisa Naki-Naki Ini Nanti Ini Bisa Naki-Naki Nanti Minta Belikan Ini Ya Tidak InsyaAllah Artinya Pada Hari Asura Itu Dianjukan Untuk Tawsi'ul Riyal Bahasanya Kita Itu Apa Bahasa Kita Di Hari Asura Itu Kita Lebihkan Belanja Kita Senangkan Kita Senangkan Anak Istri Kita Itu Kita Senangkan Ya Yang Kita Anak Afafadillah Fadillah Itu Maka Kita Akan Dapat Setahunan Dapat Diluaskan Rezeki Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kalau Kita Ingin Dapat Rezeki Itu Luas Misalnya Albian Istri Sudah Dapat Sepeda Belikan Lagi Sepeda Misalnya Nah Ya Kan Yang Jomblo Ya Tidak Ada Istri Tidak Ada Anak Ya Kasih Teman Konco Ajalah Dikasih Kan Nanti Mungkin Buka Bersama Kasih Ikang Yang Mancing Mancing Dimana Gitu Kan Kalau Ada Punya Istri Masya Allah Jadi Cepat Cepat Kalau Sudah Calon Cepat Cepat Nikah Nah Jadi Tau Seriyah Itu Nah Itu yang Pertama Jadi Fadilahnya Akan Allah Berluaskan Rezkinya Ini kunci Jadi Kalau Mau Rezki Luas Ini kuncinya Biasanya Kalau Misalnya Setiap Hari Minumnya Air Putih Datang Dari Pasar Bawa Jus Jus Manggara Jus Alpukar Itu Insya Allah Luaskan Rezkinya Setahun Yang Kedua Pada Hari Itu Dianjukan Untuk Mengusap Kepala Anak Yatim Mengusap Kepala Anak Siapa Anak Yatim Sini Bukan Yang Anak Yatim Sudah Tua Tua Lali Kayak Gini Anak Yatim Itu Adalah Anak Yang Belum Balik Yang Ditinggal Oleh Kedua Orang Tuanya Atau Ditinggal Oleh Bapaknya Ditinggal Oleh Bapaknya Maka Itu Dinamakan Anak Yatim Nah Kalau Dua Duanya Meninggal Berarti Yatim Diusah Fadilah 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 Itu Satu Helai Rambut Dapat Pahala Tapi Jangan Diusap Rambutnya Kemudian Tidak Dikasih Uang Dibahagiakan Ini Rambutnya Sampai Minyaknya Sampai Kesini Sampai Ke leher Sampai Ke badan Tapi Tidak Dikasih Uang Tidak Bahagia Kita Dapat Dapat Pahala Tapi Dia Tidak Bahagia Yang Intinya Membahagiakan Hati Anak Yatim Anuguru Apakah Diadakan Majelis Tidak Mengadakan Masing Masing Ajalah Anak Takut Nanti Pas Kita Ngumpul Uang 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 Untuk Yang Lain Itu Hak Haknya Anak Yatim Itu Bukan Hak Kita Takut Biasanya Takut Kita Beli Minyak Pakai Uang Anak Yatim Kita Ngumpul Misalnya Ayo Yang Mau Uang Untuk Anak Yatim Tau Taunya Kita Belikan Minyak Rambut Itu Untuk Kita Usap Rambut Kan Uang Itu Kan Anak Yatim Bukan Kita Lagi Cari Siapa Anak Yatim Kita Usap Rambut Kita Kasih Uang Kita Datang Anak Yatim Kita Kasih Uang Usap Rambut Selanjutnya Lagi Kita Dianjukan Untuk Bercelak Mata Tau Celak Mata Celak Mata Jangan Terlalu Hitam Nanti Kayak Apa Namanya Itu Apalagi Kayak Om Itu Dianjukan Untuk Celak Mata Yang Selanjutnya Lagi Kita Insyaallah Kalau Padilah Mata Kita Akan Kuat Selanjutnya Lagi Bersilaturahmi Sama Orang Alim Ini Yang Banyak Kita Lupa Ya Idul Fitri Aja Gak Pernah Datangin Orang Alim Idul Fitri Aja Gak Pernah Datangin Peguruannya Idul Fitri Aja Gak Pernah Datangin Silaturahmi Sama Orang Yang Mendoakan Sama Orang Yang Ngajari Gak Pernah Apalagi Nah Jadi Kesempatan Momen Besok Hari Asyurah Silaturahmi Silaturahmi Sama Orang Alim Minta Doa Minta Ampun Kemudian Silaturahmi Atau Membesok Kepada Orang Yang Sakit Dan Selanjutnya Lagi Daripada Itu Meminyak Rambuti Kita Diri Kita Apa Namanya Memotong Kuku Jadi Banyak Ada Beberapa Sekitar Sepuluh Yang Kita Dianjukan Untuk Kita Kerjakan Di Bulan Atau Di Hari Asyurah Anugur Kalau ada Namanya Bubur Asyurah Bubur Asyurah Itu Adalah Bubur Yang Ceritanya Itu Dibuat Pada Wallah Alhamdulillah Tapi Kita Lihat Pada Waktu Itu Nabilah Muh Ketika Allah Perintahkan Untuk Menaiki Kapal Itu Semuanya Benda Semuanya Makanan Disuruh Untuk Diangkut Di kapal Kemudian Dikumpulkan Dan pada Saat Itu Allah Selamatkan Semuanya Dan Semua Makanan Dikumpul Dijadikan Satu Dan Dibuat Makanan Dimakan Oleh Semua Itu Itu Juga Salah Satunya Ada Bubur Asyura Alakulihal Alakulihal Artinya Bubur Asyura Itu Tidak Selama Itu Tidak Melanggar Artinya Bukan Haram Kita Datang Kita Ambil Dari Kebun Orang Itu Haram Hukumnya Artinya Yang Halal Halal Ini Kumpulkan Kemudian Kita Kasih Makan Sada Kain Sama Orang Itu Bubur Asyura Macam Macam Tradisi Kita Anugur Ada Yang Cuci Besi Geris Itu Apa Karena Bulan Baharam Ini Bulan Yang Tidak Boleh Berperang Maka Pada Zaman Dulu Senjata Itu Istirahat Senjata Itu Istirahat Maka Pada Saat Itu Dicuci Itu Maksudnya Saat Ini Saat Ini Keris Itu Tidak Ada Dipakai Ya Kan Dipajang Saat Ini Tapi Masih Ada Yang Masih Melakukan Itu Tidak Apa Artinya Wajar Wajar Selama Itu Kita Tidak Mentuhankan Keris Kita Tidak Meyakini Bahwa Keris Itu Apa Penting Kita Yakin Sama Allah Keris Itu Benda Itu Adalah Yang Ciptaan Allah Itu Nah Itu Ungkapan Terima kasih Kita Jadi Ungkapan Terima kasih Nah Ungkapan Terima kasih Itu Yang saya Bilang Sekecil Apapun Karena Orang Dia Merasa Bersyukur Kalau Saya Saya Ini Saya Bandingkan Saya Bersyukur Bisa Merakit Sepeda Misalnya Beli 100 Ribu Rantainya Beli Ini Bannya Beli Ini Kumpulkan Itu Saya Sudah Berasa Bersyukur Sekali Walaupun Di Orang Lain Itu Masa Kecil Biasa Biasa Itu Sudah Sombong Itu Bagi Dia Bahwa Itu Kecil Tapi Bagi Kita Yang Mengumpulkan Satu Per Satu Itu Sudah Sangat Bersyukur Sekali Enak Kalau punya Kayak Oma Punya Uang Mau Beli Sepeda Baru Tinggal Beli Itu Bersyukur Mereka Mereka Bersyukur Karena Mereka Ada Itu Tingkatan Syukur Mereka Kalau Tingkatan Syukur Kita Yang Kecil Dengan Air Sudah Sudah Syukur Ada Yang Syukur Juga Kopi Ada Yang Apa Namanya Syukurnya Dengan Sarabak Minum Sarabak Senang Sekali Kenapa Karena Itu Dia Merasa Syukur Kalau Kita Yang Lain Sarabak Itu Biasa Aja Karena Tingkatan Syukurnya Itu Berbeda Melihat Benda Itu Kalau Kita Melihat Benda Itu Ada Sesuatu Yang Mahal Buat Kita Syukuri Jadi Itu Yang Kita Pahami Nah Oleh Sebab Itulah Saya Memohon Maaf Minta Ridho Sebelum Masuk Asyura Ini Kalau Sempat Saya Silaturahmi Kepada Bapak Dan Ibu Saya Silaturahmi Tapi Kalau Tidak Sempat Saya Mohon Maaf Artinya Insyaallah Kita Akan Terjalin Hubungan Batin Kita Walaupun Jauhir Ini Tidak Ketemu Insyaallah Batin Akan Ketemu Jadi Yang Saya Sempat Silaturahmi Pada Hari Itu Alhamdulillah Yang Tidak Mohon Maaf Artinya Saya Tidak Membanding Siapapun Orangnya Kalau Sempat Saya Silaturahmi Kalau Tidak Sempat Saya Silaturahmi Dan Kemudian Doakan Saya Doakan Keluarga Saya Doakan Keluarga Besar Abah Mudah Mudahan Diberi Keselamatan Diberi Ketabahan Diberi Kesejahteraan Kabul Hajat Kesehatan Dan Semuanya Itu Kita Doakan Dan Insyaallah Saya Doakan Bapak Dan Ibu Semuanya Dan Apa Lagi Kita Satu Baru Satu Panjang Lebar Oleh Sebab Itu Insyaallah Besok Kita Puasa Insyaallah Niat Niat Aja Dulu Terserah Nanti Besok Puasa Atau Tidak Puasa Mending Saya Besok Apa Bahasanya Tukang Hayrol Apa Niat Itu Planning 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 Besok Niat Saya Mau Puasa Susahnya Bahasanya Ada Planning Ada Niat Besok Mau Puasa Ya Kemudian Lagi Hari Hari Sabtu Mau Puasa Pokoknya Sudah Program Itu Besok Mau Puasa Hari Sabtu Mau Puasa Itu Sudah Tercatat Mau Puasa Yang Pening Sudah Niat Ini Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Lahir Batin Moga Allah Mengabulkan Segala Hajat Kita Dan Juga Mudah Mudahan Yang Berbuat Baik Sama Saya Dan Bapak Dan Ibu Semuanya Mudah Mudah Segala Kebaikannya Dibalas Dengan Balasan Dan Terima Kasih Kepada Yang Menyumbang Air Mineral Yang Malam Ini Kita Lihat Air Mineral Banyak Itu Sumbangan Daripada Seseorang Hamba Allah Kita Sudah Tahu Tidak Tanpa Disebut Namanya Sudah Tahu Dan Juga Ada Dari Toko Hani Pasop Dan Juga Internet Juga Jadi Semuanya Kebaikan Bapak Ibu Semua Untuk Majlis Ini Untuk Saya Dan Semua Untuk Jamaah Mudah Mudah Dibalas Dengan Balasan Berlipat Ganda Mudah Mudah Kita Doakan Dan Kita Berdoa Pada Saat Ini Mudah Mudahan Anak Yang Kita Tasmiah Tadi Anak Kami Muhammad Lutfi Abdullah Mudah Mudah Dijadikan Anak Yang Salih Anak Yang Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Disahidkan Badan Dijaga Oleh Allah Dan Insya Allah Kita Doakan Mudah Mudah Dia Jadi Ulama Menjadi Ustadz Menjadi Kiai Yang Hapal Quran Hapal Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Ala Hadis Niyah Wa Niyatin Salih Al Fatiha Bismillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Muhammad Wa Al-Ali Wasabihi Ajma'in Allahumma Ya Allah Ya Allah Ya Kami Mengangkat Kedua Tangan Ini Di Bulan Muharrem Kami Mengangkat Kedua Tangan Ini Kami Berdoa Memohon Kepadamu Ya Allah Yang Maha Mengetahui Apa Yang Ada Dalam Hati Ini Ya Allah Ampuni Segala Dosa Kami Ampuni Segala Dosa Kami Ini Ampuni Segala Dosa Kami Ini Karena Kami Adalah Hambamu Yang Sangat Berdosa Ya Allah Engkau Yang Maha Memberi Ampunan Kepada Setiap Dosa Kami Allah Maka Kami Memohon Kepadamu Ampuni Dosa Kami Ya Allah Ampuni Dosa Kami Ya Allah Ya flirt Kami 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 Ampuni Dosa Kedua Ketua Ketua R uniform Kami Ya Allah Ampuni Dosa Ibu Bapak Kami Ya Allah Ampuni Dosa Anak Kami Allah Ampuni Dosa Kami Allah Ampuni Dosa Suami Kami Ya Allah Ampuni Dosa Tetangga Kami Ya Ampuni Dosa Ak أ Kami mengangkat kedua tangan ini Memohon meminta ya Allah Sebagaimana engkau telah memberikan na'mat kepada kami Maka kami memohon ya Allah Bekahilah na'mat ini Bekahilah na'mat yang engkau berikan kepada kami ini ya Allah Dan jadikan ini na'mat selalu berada dalam diri kami ya Allah Jadikan na'mat ini selalu berada dalam diri kami ya Allah Ya Allah ada yang datang ke sini daripada jamaah ini ya Allah Yang mengeluh dalam usaha dan dalam rezekinya ya Allah Kami mohon dan mengangkat kedua tangan ini dengan bekat malam Jumat ini Dengan bekat surawat kepada Nabi Muhammad Dengan bekat membaca maulid Nabi Muhammad ya Allah Luaskan rezeki kami ya Allah Luaskan rezeki kami ya Allah Luaskan rezeki kami ini ya Allah Rezeki yang zahir maupun rezeki yang batin Rezeki hissiah maupun rezeki ma'nawiah ya Allah Ya Allah Berikan rezeki kepada kami yang bekah ya Allah Ya Allah ya Rahman rahimin Berikan badan ya Allah Diberikan kepintaran dan kecerdasan ya Allah Anak yang dijadikan anak yang taat dan bakti kepada Kedua orang tuanya ya Allah Anak yang tunduk dan sujud kepadamu ya Allah Anak yang mencintai Nabi Muhammad ya Allah Ya Allah Bekahilah yang hadir pada saat ini ya Allah Bekahilah hidup mereka Sehatkan badan mereka Panjangkan umur mereka Luaskan rezeki mereka Kabulkan hajat mereka ya Allah Kabulkan hajat mereka ya Allah Hajat dunia maupun hajat akhirat ya Allah Ya Allah yang memberikan makanan kepada kami Pada malam hari ini dan setiap malam Jumat ya Allah Kami memohon meminta kepadamu Sehatkanlah acil kami Mama kami dan semua orang tua kami Dan juga ripa-ripa kami Yang membantu istri dan semuanya Keluarga kami yang membantu akan semua ini Allah sehatkan badannya panjang Penubungnya bahagikan hatinya Di dunia ini Dan masukkan mereka dan kami semuanya Di dalam syugamu ya Allah Bersama nabimu nabi Muhammad Ya Allah Ya Allah ya rahmah rahmin Kami mengangkat kedua tangan ini Memohon meminta kepadamu ya Allah Sebagaimana engkau ringankan hati Hati ini Hati jama' ini untuk hadir disini Kami memohon ya Allah Ringankan hati mereka Untuk selalu mengamalkan Selalu memperbanyak Membaca salawat kepada nabimu Nabi Muhammad Dengan ini kami mengangkat kedua tangan ini Mengangkat memohon meminta kepadamu Dengan bekas salawat kepada nabi Angkat bala dan musibah dari bumi ini Ya Allah Angkat bala dan musibah dari kebumi ini Ya Allah Jauhkan kami daripada bala Selamatkan kami daripada bala Selamatkan kami daripada bala Selamatkan kami daripada bala musibah ya Allah ya Allah ya Allah ya rahma rahimin Rabbana taqabal minna innaka anta salim al-halim wa tub'a alayna innaka anta tawab al-rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-nabiyumi wa'ala alihi wa sahabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin mohon maaf, minta ridah, minta halal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.